Halo Sobat BP, Hendra Sdawan Muhammad Hassan memang menjadi pemain yang disegani dan dihormati. Jangankan juniurnya dipelatnas, lawan-lawannya pun diganda putra pada ngefans sama karisma mereka? Alasannya tentu jelas, karena sikap profesionalisme yang sering ditunjukkan ketika dededis bertanding. Anyway, Andin udah ngerangkum nih sikap terpuji Hendra Ahsan di dalam maupun di luar lapangan. So, let's check it out! Kita mulai di round 32, Yonex All Inland Open 2021 saat melawan Ben Sen. Ketika skor sama Code 99, dededis dan wakil tuan rumah terlibat adu pukulan drive. Namun tiba-tiba Beba Ahsan menghentikan Rally dengan menangkap Kok. Usut punya usut ternyata dededis melakukan double hit, namun tak diketahui umpire. Atas aksi profesionalismenya ini tak hanya penonton yang takjub, Ben Dan Sen pun turut memberikan pujian ke tandem Kohenra ini. Next, ketika melawan Chiaso di ajang Olimpiade Tokyo 2020 kemarin. Ketika skor menunjukkan 9-5, Baba Ahsan meminta sang pengadil untuk menghentikan laga sejenak. Sebab peman 34 tahun ini menyadari kalau poin ganda putra Malaysia seharusnya 6 bukan 5 seperti yang terpampang di papan skor. Kesalahan ini bahkan tak disadari oleh Chiaso lho, Sobat BP. Walah-walah, memang jujur ya si Baba Ahsan ini? Respek deh pokoknya. Sikap terpujian raasan lainnya juga terjadi di Rom 32 Denmark Open 2019 saat melawan Goh Tan. Ketika dededis unggul 11-8 atas ganda putra Malaysia di game kedua, pukulan lob dari Goh dinyatakan keluar oleh Judge Line. Dan lihat apa yang terjadi selanjutnya, Sobat BP. Hendak melakukan challenge, Ahsan malah duluan memberitahu Goh bahwa pukulannya masuk. Dan benar saja, pukulan Goh memang jatuh di dalam bidang pertahanan dededis. Benar-benar kan Baba Ahsan ini jujur banget orangnya. Bikin Andin makin kagum aja deh. Bukti bahwa Ahsan menjadi pemain berkarisma karena sikap santunnya juga kembali hadir di Thomas Cup saat melawan Taipei. Ahsan yang bermain bersama Daniel kalah dalam rubber game dari Lucing Yao dan Yang Pohan. Namun bukannya sedih dan kecewa, Ahsan malah tertawa bahagia bersama Daniel. Lu dan Yang sebagai lawan pun tak melakukan selebrasi berlebihan, melainkan segera berbungku beberapa kali sambil menatap Ahsan. Selanjutnya kita ke babak 16 besar French Open 2021. Selain Liang Wang Cilin, ada lagi nih, pemain Taipei yang ngefans dan menaruh respect pada dededis. Dialah Lucing Yao dan Yang Pohan. Meski tampil barbar dengan aksinya yang lincah dalam mengantisipasi pukulan lawan, pasangan ini juga mengaku merupakan fans sejati dededis. Bahkan saking ngefansnya, mereka sampai meniru aksi Li dan Wang di Olimpiede kemarin. Tampak jelas pasca pertandingan yang dimenangkan dededis kemarin, Lucing Yao dan Yang Pohan segera merapat ke netcard lalu kemudian mencium tangan Ahsan dan Henra. Nah, kalian ingat kan ketika dededis main di Olimpiede kemarin? Kala itu mereka dikalahkan ganda Taipei, Liang dan Wang Cilin. Bukannya selebrasi berlebihan, pasangan peringkat tiga dunia ini malah berkali-kali membukukan badannya. Mereka seolah-olah meminta maaf karena telah mengalahkan dededis. Coba perhatikan wajah sang wajit sobat BP. Ia bahkan tampak tersenyum sendiri, melihat momen respek luar biasa yang terjadi di depan matanya. Di tempat lain, ada juga video yang beredar luas di Twitter di mana Li Wang bertemu dededis di training card. Tampak dalam video yang diunggah akun bernama Hilda ini, mereka segera mendekati Ahsan dan mencium tangan. Sebagai penutup, kita flashback sedikit deh kajang Thomas Cup 2021 kemarin. Kalian masih pada ingat kan fans Cilik yang teriak-teriak Indonesia saat Indonesia melawan Taipei? Tau kan apa yang dilakukan Baba Ahsan setelah pertandingan? Wajib tahu dong, soalnya momen ini juga sempat viral saat pertandingan selesai. Tampak Baba Ahsan dan Coach Harry menemui fans Cilik penuh semangat ini. Tak lupa pula, ia memberikan hadiah jersey sebagai ucapan terima kasih. Nah, menurut kalian, ada nggak pemain masa depan Indonesia yang bakalan punya sikap seperti Ahsan Hendra ini? Andin sih nggak jamin, soalnya karisma dan sportivitas mereka emang nggak ada duanya. Terima kasih telah menonton!